Saudara Kejaksaan Agung menyita 3 bidang tanah seluas 11,7 hektare milik mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Tim penyidik dan tim pelacakan aset Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung terus menelusuri aset para tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS Kementerian Kominfo. Rabu kemarin, tim gabungan Kejaksaan Agung menyita 3 bidang tanah seluas 11,7 hektare milik mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate di Desa Waloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana penyitaan 3 bidang tanah milik Joni G. Plate ini dilakukan setelah mendapat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Pada rempuk tanggal 7 Juni 2023, tim kami, yaitu tim Timidit Jasa Nagung melakukan serangan penyitaan di beberapa tempat yang berada di Kabupaten Manggarai Barat dengan melakukan penyitaan 3 bidang tanah seluas 11,7 hektare.